Halo Google Drive! Kami dari Lightgivers Community. Nama saya Debbie dan... Saya Felicia Kawi. Dan sekarang kami akan membahas Zodiac forecast 2018. Oke, untuk kamu yang berzodiac Aquarius, Tahun ini kamu akan dipengaruhi oleh beberapa planet nih. Yaitu planetnya adalah Uranus, Matahari, Jupiter, serta Rahu dan Ketu. Jadi ada 5 planet yang akan mempengaruhi pengaruh Zodiac kamu ya di tahun 2018. Untuk challenge hidupnya gimana tuh Fel? Tahun ini sih lebih baik keberuntungan ya. Banyak banget keberuntungan-keberuntungan yang akan datang ke hidup kamu. Tapi kamu sendiri juga harus tahu dan gimana bertindak supaya kamu bisa nangkep keberuntungan itu. Jadi nggak cuma keberuntungan datang ke kamu, kamu juga harus pintar-pintar gimana cara nangkep itu. Jadi kamu harus usaha juga. Jangan cuma duduk terus nunggu keberuntungan. It's not gonna happen. Right, that's right. Untuk life tipsnya, lebih ke gimana ya? Kalian itu kalau mau dihargai mahal, kalian juga harus membuktikan kualitas kalian itu apa. Jadi kalau kalian cuma kerjanya ogah-ogahan, kalian akan dapat yang setimpal. Jadi apa yang kamu tanam akan kamu tua saat itu juga loh. Oke. Jadi tahun ini adalah tahun di mana kamu akan mendapatkan apa yang sudah kamu usahakan dari dulu-dulu nih. Ya kan? Jadi kalau misalnya tahun ini nih kamu memang bener-bener kerja keras, percaya deh pasti kamu bisa dapat apa yang kamu mau. Tapi kalau misalnya kamu males-malesan, ya it's not gonna happen. Iya. Oke, untuk kamu yang berdiri dari Aquarius, untuk masalah percintaan nih ya, untuk percintaan, kamu akan mendapatkan sebuah memori yang bagus banget sih di tahun ini. Oh, Nini. Dan kamu akan mendapatkan pasangan, tapi mungkin kalian gak akan menduga sih siapa sih dianya. karena mungkin akan banyak banget, apa ya, beda kali ya pera ya. Beda. Mungkin dari etnis, agama, dan usia. Iya. Bisa dari macem-macem sih. Jadi kamu gak akan menduga sih. Mungkin bisa lebih muda, bisa lebih tua gitu kan. Mungkin bisa. Mungkin bisa juga dapat pasangan yang jauh gitu LDR. So, kesempatannya tuh banyak banget sih sebenernya untuk love laki yang single. Nah, untuk kamu yang punya pasangan di tahun ini, kamu akan lebih mengerti bagaimana cara mengisipai pasangan kamu dengan cara Aquarius. That's going to be so free. Ya, it's going to be so romantic. Oke, untuk rezeki kamu yang berdiri Aquarius, kamu harus pintar-pintar juga menangkap kesempatan. Jadi untuk aku RC ini, tahun 2018 itu berubahkan tahun kesempatan ya. Iya. Jadi kayak misalnya contoh nih, udah ada kesempatan yang datang tapi ternyata kamu gak siap. Ya berarti kesempatannya lepas. Tapi kalau misalnya kamu udah siap nih, ya pasti kamu gak akan dapat. Jadi memang kamu tahun 2018 itu cukup beruntung. Tapi ya harus pintar-pintar ya, Kak. Bener banget sama kayak papak tahunan tua ya. Gak boleh bangun terus ya. Nanti rezekinya dipotok ayam. Thank you for watching. Jangan lupa buat check other videos kita untuk lihat kalian punya Zodiac. Dan don't forget to comment, like, and subscribe our videos. Time of Abyselru. Thank you so much for watching! Bye! Bye-bye.